Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirrohbilalamin Salawat kepada Nabi Muhammad Allahumma soli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Hai anak-anak, apa kabar kalian di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Bertemu lagi dengan Misnur Pada pelajaran pendidikan agama Islam Anak-anak, kali ini kita akan belajar Tentang hormat dan patuh Kepada orang tua maupun guru-guru kita Yuk anak-anak, kita simak penjelasan materi Tentang hormat dan patuh Baik anak-anak, mari kita awali Pembelajaran kita pada siang hari ini Dengan berdoa lebih dahulu Wahid, bismillahirrohim 3. A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Tujuan pembelajaran materi kali ini adalah Yang pertama, anak-anak mengetahui perilaku hormat dan patuh pada orang tua dan guru Yang kedua, anak-anak dapat mengetahui perilaku hormat pada orang tua dan guru Anak-anak, mengapa kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Iya, ayah dan ibu adalah orang tua kita Ibu sudah melahirkan kita dan mengasuh kita hingga sekarang Ayah sudah berjuang mencari riski agar kita bisa makan, bisa sekolah, dan bisa membeli barang-barang yang kita butuhkan Maka kita harus patuh pada ayah dan ibu kita Anak-anak, perintah untuk menghormati kedua orang tua kita ini ada di dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 24 A'udzubillahiminasyaitanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Wahfidlahuma janahat durriminarrohmati Waqurrabbirhamhumak Waqurrabbirhamhumakamakamarabbayani solirah Artinya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya Sebagaimana mereka berdua telah mendidih aku pada waktu kecil Berikut ini adalah beberapa cara menghormati orang tua kita Yang pertama, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita Misalnya, kita harus rajin belajar, rajin membantu orang tua, rajin menjalankan solat 5 waktu, dan sebagainya Jika nasihat orang tua adalah nasihat yang baik, kita harus patuh dan menjalankan nasihat orang tua kita Selanjutnya, yang kedua adalah Kita harus berkata baik kepada orang tua kita Kita tidak boleh membentak orang tua dan tidak boleh berkata dengan nada yang tinggi Yang ketiga, jika kita berbuat salah, kita harus minta maaf kepada orang tua kita Berikutnya, yang keempat adalah Kerjakan perintah orang tua dengan ikhlas Yang kelima, bersikap sopan dan santun kepada orang tua kita Selanjutnya, yang keenam, jika kita berbuat salah, kita harus minta maaf Kemudian yang ketujuh, kita harus selalu mendoakan orang tua kita Anak-anak, setiap habis sholat, jangan lupa kita harus mendoakan ayah dan ibu kita Bagaimana doanya? Anak-anak sudah hafal semua ya Artinya, Ya Allah ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku Dan kasihilah mereka Sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu aku masih kecil Berikut ini adalah contoh perilaku terpuji kepada orang tua kita dalam kehidupan sehari-hari Misalnya, anak-anak harus rajin membantu orang tua Salah satu contohnya adalah membantu menyiram tanaman Kemudian, ketika kita akan keluar rumah, maka kita harus berpamitan atau minta izin kepada orang tua kita Saat di rumah, kita juga harus rajin membantu membersihkan rumah Itu adalah contoh beberapa perilaku baik kepada orang tua kita Selain kita menghormati orang tua kita, kita juga harus menghormati guru-guru kita Berikut ini beberapa contoh menghormati guru-guru kita saat di sekolah Yang pertama, apabila kita di sekolah dan bertemu dengan guru-guru kita, usahakan untuk mengucap salam Assalamualaikum Miss, Assalamualaikum Mr Kemudian, saat di kelas kita mendengarkan penjelasan guru dengan seksama Setelah itu, ketika ada tugas, maka anak-anak harus mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya Alhamdulillah, untuk penjelasan materi hormat dan patuh pada orang tua dan guru Sudah Miss Nur sampaikan semua Semoga apa yang Miss Nur sampaikan bermanfaat Jangan lupa anak-anak, ada worksheet untuk kalian, silahkan dikerjakan ya Semangat Ada kurang lebihnya, Miss Nur minta maaf Bilahi Taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh